Presiden Yusuf Kala memandang tidak etis bila ia harus berdebat terbuka dengan seorang Menteri. Ia mengingatkan Menteri yang kerap berkomentar berlawanan dengan kebijakan pemerintah harus ditugur. Pernyataan WAPRES tersebut diarahkan kepada Menko Maritim dan Sumberdaya Rizal Ramli yang mengkritik rencana pembelian pesawat Airbus 350 oleh Garuda Indonesia. Beberapa hari kemudian Rizal kembali berkomentar soal penolakannya atas proyek pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu megawatt. Sikap Rizal mengakibatkan ia sempat ditegur Presiden Joko Widodo. Namun kala berpendapat Rizal harus kembali ditegur. Ia menyebut Rizal berkomentar tanpa paham agar persoalaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kan, itu kan gak etis juga itu. Tak usah kita hiraukannya gitu-gitu lah. Jadi sudah dipanggil ya Pak? Sudah dipanggil ya Pak? Iya nanti kita panggil. Pak cara menertibakan misalkan yang semacam ini bagaimana Pak? Ditegur dong. Dari Presidennya atau dari WAPRES cukup? Oh dua-duanya, Presiden sudah tegur? Bapak berarti sudah tegur? Bukan hanya itu ngajar, tapi itu ngajar bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana mempunyai fikirannya yang baik.